di negeri Kayasa? Ada, Pak. Banyak ya? 5 Kasar, kalau setidaknya saya cuma 6 TPS yang benar. Oh, cuma 6 TPS yang benar, yang lainnya nggak benar ya? Iya. Dari data yang nggak benar itu, Bapak kan tinggal di situ ya? Iya. Bapak nggak pernah mengecek ke TPS-nya apakah itu benar atau tidak? Bisa penggunaan suara, saya coba simpel beberapa data rusak. Dan saya cocokkan dengan TPT yang tertimpul di TPS. Saya temukan tidak dicoret dan ada orang yang mencoblos. Ada yang mencoblos, ya. Ketika saya minta ke KTP-nya orang itu hanya sekedar mencetukkan elemen data dalam DPT, pertamanya dia memberikan. Iya. Setelah saya ambil, dia dikode sama PRT, langsung dia bilang, kamu tidak berhak. Begitulah yang terjadi. Orang terlalu takut, nggak tahu dalam seasanya. Dan itu juga terjadi yang Bapak bilang tadi di Pindang, di Sidrap, di Anrekang, begitu banyak juga ya? Iya, di Anrekang nggak ada. Di Anrekang banyak ya? Di Pindang, cuma satu TPS, itu Lembang, Lembang, Mesakada. Yang lainnya bermasalah? Bermasalah. Bermasalah. Bapak tahu nggak bahwa di Anrekang itu 02 mendapatkan suara 75 persen? Saya tidak pernah. Bapak tidak tahu ya? Bapak tahu di Pindang itu 02 mendapatkan 60 persen? 61 persen? Iya, saya tidak tahu ya? Baik. Terkait dengan sumber data, karena ini penting bagi kami, karena kami mendapatkan laporan dari pihak BPN, di mana data-data itu ternyata sumber data yang dilaporkan kepada KPU itu berbeda, dengan yang diberikan dari KPU kepada masing-masing pasangan calon, berserta Bawaslu. Pada waktu Bapak menerima dari BPN 02, ketika Bapak menerima apa, data itu dari Gerindra, dari Gerindra ya Pak ya? Iya. Apakah Bapak bertanya pada waktu itu sumber data yang diterima Gerindra tersebut dari mana? Dari KPU. Dari KPU katanya ya? Iya. Karena untuk Bapak, apakah Bapak mengetahui ketika KPU menerima laporan data ganda atau nik ganda atau yang bermasalah, dari 2092 TPS, ternyata di 1774 TPS itu justru data pemilnya Sarabainim bukan milik termohon. Yang milik termohon hanya 318. Bapak tahu? Tidak tahu ya. Apakah Bapak tahu justru di dalam nik-nik yang tidak dari termohon itu justru banyak kegandaan? Nama-nama yang muncul beberapa kali. Apakah Bapak tahu? Saya kira tidak perlu saya jawab. Baik. Dari kami cukup yang melihat. Baik. Terima kasih. Ada satu lagi, Tom. Apa, Pak Asim? Pertanyaan Saudara Alinurdin tadi itu? Maaf, Pak Jelis. Kalau yang seperti ini bolehkan, kami juga boleh. Sebentar, sebentar. Kembali kepada pengguna pemula. Kita belum tahu apa yang mau dicampaikan. Bukan nanya. Kalau nanya lagi kan bisa juga. Silakan, Pak Asim, apa yang mau disampaikan? Terima kasih, Pak Jelis. Apa yang disampaikan Pak Saudara Alinurdin tadi itu untuk mempertegas bahwa data yang dianalisis dengan yang sungguhnya. Kesimpulan majelis diberi tanggapan saja nanti. Kalau tidak ada pertanyaan, kesimpulan saja ditanggap. Ini belum selesai dia ngomong. Silakan. Supaya ada kejelasan tentang apa yang dianalisis dengan apa yang diterima oleh para peserta pemilu, baik Partai Politik maupun 01-02 daftar pemilu itu. Karena tadi kan beberapa kali dicocokkan kan tidak cocok. Ya, nanti kita yang menilai. Terima kasih. Sekarang terkait prosesnya ada, silakan. Terima kasih, Yang Mulia. Pak Idam, di data tadi yang ditanya di halaman 111 ya, yang ada rekayasa, ada populasi itu. Pak Idam, bisa lihat saya ya. Yang Mulia, saya minta maaf. Saya mau buang air segini. Oh. Ya, tolong petugas keamanan ini diantar. Tolong digamiin. Ya, ini tugas yang tidak bisa diwakilkan soalnya. Tugas keamanan, solong diantar. Saya juga izin Yang Mulia. Oh ya. Ini jangan keluar semua. Ya, sedang di store sekitar 5 menit. Hadirin di mohon berdiri, Yang Mulia, Majelis Hakim Konstitusi, meninggalkan ruang persidangan. Selamat menikmati.